Pejabat pajak Rafael, Aluntri Sambodo, ayah dari Mario dan Lisa Trio yang menganiaya David, terus menjadi sorotan. Setelah harta kekayaannya sebesar Rp56,1 miliar di LHKPN diketahui publik, banyak pihak yang ingin tahu asal-usul kekayaan Pak Rafael. Apalagi kalau kata KPK, profile Pak Rafael ini nggak cocok sama kekayaannya. Sayangnya, sejak kasus penganiayaan ini ramai, pihak kementerian lebih banyak mengecam pamer harta dan gaya hidup mewah anak Rafael. Sebenarnya lebih penting dari itu, publik perlu tahu bagaimana pejabat dengan gaji Rp50 juta per bulan bisa menghimpun kekayaan hingga Rp56,1 miliar. Itu baru yang tercatat ya, yang boge sama Rubicon aja belum tercatat. PPATK ternyata sudah pernah melaporkan ke KPK soal transaksi mencurigakan di rekening parafail sejak 2012. Tercatat, harta parafail ini naik lebih dari 2 kali lipat sejak 10 tahun terakhir. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario pun seperti puncak bunung es yang menutupi banyak kemungkinan-kemungkinan soal penyelewengan. Apakah parafail menghimpun kekayaan secara ilegal? Kenapa PNS pajak tunjangannya bagai bumi dan langit dengan PNS lainnya? Bagaimana dengan ribuan PNS pajak lain? Apakah banyak yang tajir melintir seperti parafail? Dari kasus ini pun kita tahu bahwa ternyata 43,13% atau 13 ribu pegawai kementerian keuangan belum lapor harta kekayaannya. Padahal kita yang gajinya nggak seberapa ini selalu diuber-uber buat bayar pajak dan lapor SPT. Hari ini Sri Mulyani telah mencopot Rafael dari jabatannya. Kekayaan Rafael juga akan diperiksa nih. Kemarin Rafael udah muncul meminta maaf terkait kelakuan anaknya. Ia juga mengaku siap diperiksa terkait asal-usul kekayaannya. Semoga benar-benar diusut asal kekayaan Rafael ini. Dan ada sanksi yang setimpal jika ternyata ada penyelewengan. Jangan sampai masyarakat nggak ikhlas bayar pajak karena ternyata uang pajaknya dibuat bermewah-mewahan. Kita tunggu ya!